Tiba-tiba waktu dalang, tiba-tiba gedebok yang gedebok pisang itu Mas Novel percaya atau enggak tiba-tiba sekeras pohon pinang. Ini pasti ada yang bikin dalang-dalang setempat atau siapalah gitu loh. Aku bacain Al-Fatih atau apa, cek masuk. Itu pengalaman eksistensial, enggak ngaruh. Gitu loh, nah lapor-melapor bisa enggak sih pasal penodaan itu ditiadakan. Karena justru imannya Pak Kapita akan makin kuat kalau saya tiap hari menghina Tuhannya Pak Kapita, Tuhannya Pak Kulrawan ini. Tapi dia tetap, wah dia imannya. Itu imannya orang Indonesia betul-betul religius. Imannya enggak tergantung ngomongan orang. Waktu di pembelaan Ferdinand, ada kelompok mereka juga yang mengatakan bahwa apa bedanya kelompok mereka lah katakanlah. Rakyat kandung lah. Kan di Indonesia ada rakyat diri sama rakyat kandung. Nah rakyat kandungan dan postik, apa bedanya Ocehan Ferdinand sama Gus Dur? Gus Dur bukunya Tuhan tak perlu dibela. Gus Dur. Dalam hati saya bukan cuma Gus Dur, jauh hari sejak diwayang sudah dikatakan Tuhan enggak perlu dibela. Loh gimana Tuhan enggak perlu dibela. Ibu kita disakiti, dihina orang kita ngebela, guru kita dibela. Guru itu mahluk. Orang tua itu mahluk. Tuhan itu kolek. Kalau kita ngebela Tuhan, kamu itu siapa? Berkali-kali aku ngomong ini. Ya tapi kan ada ayatnya ada Tuhan harus dibela. Sorry kalau saya salah. Mungkin yang dimaksud pembelaan di situ adalah menegakkan kebenaran. Saya bersyukur dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa nyanyi, Mas Provel, Pak Kapita. Saya bernyanyi adalah cara saya menyembah Tuhan. Kalau saya dilarang menyanyi saya, didindek sama polisi, stop, saya akan nego Pak saya mau menyanyi. Karena inilah caraku mensyukuri karunia Tuhan. Kalau enggak boleh, perak. Enggak boleh, darah urusannya. Itu membela Tuhan. Bukan karena terus Tuhanku dikata-katain terus. Aku mau bersedekah, dilarang sama Evendi Ghazali. Dengan kata-kata, dengan pantun-pantunnya. Sedekah itu dalam komunikasi. Ya oke, Prof Evendi. Gini lu. Ini kayak saya masa mau sedekah juga enggak boleh. Saya akan nego. Kalau enggak nego, darah. Itu caraku membela Tuhan. Bukan karena Evendi ngata-ngatain Tuhanku. Terus aku itu, aku malah berdoa Tuhan, Kau Maha Kuasa, jangan dia di... Dilarang. Terus, didil Pak, diwayang ya tak. Namanya Wahyumakutarama. Ini seluruh dalang pasti tahu ini, karena ini pelantikan seorang dalang harus membawakan lakon Wahyumakutarama yang melakonkan seorang, dalam ganda kutip, seorang Tuhan yang bersosok manusia ringkih. Tiba lah murid namanya Hanuman. Sahadatnya adalah aku berserah diri kepadamu. Seperti sahadat. Tiba-tiba ada perampok menyerang. Guru itu, syet, ditangkap sama Hanuman. Hanuman menari-nari di depan resiki sawasi di jelmaan Tuhan itu. Ini guru, sudah aku tangkap. Hei Hanuman, sahadatmu tadi apa? Aku berserah diri kepadamu. Ngapain kamu melindungi aku? Disangka aku gak bisa nanggep itu. Para gigam. Itu loh mestinya keimanan. Berdialog dengan diri sendiri, apanya yang kaget, apa yang salah dengan Ferdinand. Kalau dia berdialog dengan diri sendiri. Tejo ada berlapis-lapis Tejo. Pak Hendri Subiakto ada berlapis-lapis di teman saya renang, Pak. Makanya kalau dia diserang netizen, saya gak ikut nyerang karena temanku juga. Kalau Pak Hendri disakiti oleh cinta Laura misalnya. Jangan cinta Laura, tulislah. Coba. Luna Maya. Disakiti sama Luna Maya. Itu ada Hendri Subiakto yang disakiti. Satu, ada Hendri Subiakto yang tahu bahwa dia disakiti, tapi gak ikut merasakan sakitnya. Itu orang Jawa. Ki Aging Surya Muntara mengatakan itu. Ada Hendri Subiakto yang tahu bahwa dirinya disakiti, tapi tak ikut merasakan sakit. Terus berlapis-lapis akunya, sampai tiada aku selain aku. Aku ini siapa, Pak? Ayo. Sujiwa Tejo itu bukan aku, itu nama aku. Ini seperti topi, ini bukan aku, ini topiku. Rohku ini bukan aku, ini rohku. Aku ini siapa ya? Aku semesta. Makanya di dalam tradisi kita, sembahan yang paling manunggal, yang paling bagus adalah menyembah diri sendiri. Bukan berarti menyembah aku. Diri sendiri semesta. Tidak ada bagi Sujiwa Tejo itu Tuhannya siapa, Tuhannya siapa, Tuhannya satu. Tapi aku orang matematik, Pak. Lima tahun aku dididik matematik. Saya konsisten berpikir, kalau sudah ada pengandean, itu sudah bukan Tuhan. Tuhan itu satu pengandean, karena bahasa kita terbatas. Begitu kita bayangkan satu numering, itu sudah bukan Tuhan, karena sudah bisa dibayangkan. Terima kasih.